Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat buat teman-teman Apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga Baik-baik saja tetap semangat Kembali dengan saya Bung Ropan Dan persiapan tim nasional Indonesia Untuk menghadapi Bahrain semakin dekat Berarti kalau dari sekarang Dihitung-hitung 3 hari lagi lah Kita akan bertanding melawan Bahrain Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik Dan doa dari masyarakat Indonesia Benar-benar bisa terwujud Untuk Jai Isses dan kawan-kawan Bertanding di Bahrain Sebelum kita ke Cina Di antara tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober ini Ada satu hal yang perlu saya katakan kepada teman-teman Bahwa pelatih kepala Bahrain Dragan Talajic 59 tahun dan ini lahir di Sarajevo Mantan pemain Kroasia yang berposisi di Goalkeeper atau penjaga gawang Itu nampak sekarang mulai berhati-hati Tadinya kan dia meremehkan Setelah kita bisa tampil bagus melawan Arab Saudi dan Australia Dia mulai sekarang menarik Perkataan dia yang menganggap remeh Tim asuhan Sintayong Dan sekarang Berbicara kepada wartawan, kepada media Ya kemarin Talasid mengatakan bahwa dia respect dengan Indonesia Indonesia Saat ini berkembang dengan baik Makanya tim asuhannya harus berhati-hati Dia mewaspadai Indonesia untuk bisa membuat kejutan Ya Paling tidak mencuri poin Menghadapi tim asuhannya Dan Talasid mengakui Bahwa pertahanan Indonesia sangat rapi Bagus Disiplin Dipimpin oleh Kapten Jai Itzes Ada Rizky Rido Dan sebelumnya ada Yasin Habner Tapi Yasin tidak bermain saat ini Nah kita kedatangan Mesh Hilgers Ya Dan dia tahu Dengan Mesh Hilgers Dari FC20 Dan juga dengan Eliano Reinders Yang sudah dia ambil sumpah Bergabung Makanya Timnya dia suruh untuk tetap bermain dengan sabar Kunci melawan Indonesia jangan terburu-buru Mereka ingin menang Talasid bilang Bahwa yang paling penting buat dia Adalah meraih kemenangan berapapun skor Mau 1-0 2-1 2-0 Dia tidak peduli yang penting Judulnya adalah menang melawan Indonesia Karena ini sangat penting Kalau sampai mereka imbang atau kalah Apalagi melawan Indonesia Akan sulit Untuk bersaing Menuju Ke pilihan dunia Atau paling tidak bisa meraih Posisi 3 dan 4 Untuk berharap masuk ke putaran keempat Karena posisi 1 dan 2 Kan langsung lolos Ya Ke Amerika 2026 Dan dia melihat bahwa Kekuatan Indonesia di garis belakang ini Akan merepotkan bagi Lini serang Bahrain Makanya Abdul Jaber Dan kawan-kawan ini Tidak boleh Percaya diri berlebihan Dan harus bermain dengan tenang Sabar tidak boleh membuang peluang Ketika Tercipta peluang Di depan gawang Indonesia Dia menyadari bahwa Selain Jai Ises Dan kawan-kawan yang sangat kuat Calvin Ferdong di kiri Arah Sandy Walls di kanan Adalah benteng pertahanan yang baik Tapi dia juga mencermati bahwa Kehadiran Martin Pass Penjaga gawang FC Dallas ini Sangat berpengaruh Menjadi pembeda bagi Penampilan tim Indonesia Kabar Martin Pass Cidra juga Ya Cidra ringan Sudah pasti diketahui oleh Kubu Bahrain Terutama bagi Dragan Talasic Tapi ketika Martin Pass Datang untuk siap memperkuat Indonesia Tetap Dia menganggap bahwa Indonesia sangat kuat Ya Di barisan belakang Dan Transisi permainan Indonesia juga Diantisipasi Oleh Bahrain Talasic melihat bahwa Serangan balik Indonesia ini Berbahaya Makanya Dia akan memberikan instruksi Kepada timnya Untuk berhati-hati Bermain dengan Indonesia Tidak boleh bermain terlalu Frontal terbuka Karena harus mengantisipasi Dengan counter attack Yang akan dibangun oleh Indonesia Ya makanya mereka akan coba Untuk Memperkuat di tengah Mengunci Tom Hai Sebagai pengatur serangan di tengah Agar tidak berkembang Untuk melakukan Passing-passing ke depan Terhadap Ragnar Orat Bangun Rafael Struik Dan juga ada Eliano Reinders Itu yang dicermati oleh Talasic Dan mereka tetap Akan bermain dengan Offensive Tentunya di kandang Akan berusaha untuk Menguasai permainan Dalam ball position Yaitu Itu akan dilakukan oleh Barain Karena mereka butuh menang Setelah dipermak Habis kalah dari Jepang Dengan 0-5 Dan ini sangat memalukan Makanya mereka ingin Mengembalikan kepercayaan diri mereka Ya Sama ketika mereka Pertama kali membuka Pertandingan di grup C Dengan mengalahkan Australia Ya di luar dugaan Dan ini menghebohkan Dan sekarang Indonesia Yang mereka akan hadapi Tim yang lagi sedang bagus Dan mereka sangat mengetahui itu Tapi mereka akan bertekad Untuk bisa mengalahkan kita Tidak mudah Mengalahkan Indonesia Bahkan potensi Tim Nas Untuk memenangkan Tiga poin Di kandang Bahrain Sangat terbuka Dengan ketambahan Dua amunisi Hilgers yang lebih kuat Di warisan belakang Yang bermain Untuk didorong Lebih ke depan Semoga Kita mendapatkan Hasil yang baik Ketika lawan Sekarang sudah mulai Ketar-ketir Waspada dengan Kita Karena Kita punya amunisi Yang bagus Kedalaman skuad Yang sudah Oke saat ini Ya ini harus Dimanfaatkan dengan baik Situasi dan kondisi ini Dan pemain-pemain Harus punya nyali Percaya diri Menghadapi Bahrain Dan Kita juga Harus sabar bermain Ya Tenang bermain Memanfaatkan setiap peluang Yang terbuka di depan Kawan Lawan Sudah pasti Doa dari masyarakat Indonesia Akan menyertai Jaiqsas dan kawan-kawan Dan harapan itu Sangat tinggi Sangat besar Ya Sama seperti harapan dari STY Manager Pak Sumarji Ketua Umum Erik Thohir Ya Yang mengharapkan Bahwa kita bisa Membawa pulang Poin Ya Artinya Bisa merebut angka Sebelum kita menuju ke China Pada tanggal 15 Untuk bertanding di Kingdong Dengan saya Bung Ropan Berbicara disini Ciao